Intro Baden Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kabupaten Batola Rabu siang kemarin adakan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau PM4GN kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta sejumlah instansi terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya PM4GN tersebut. Puluhan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama serta sejumlah instansi lainnya pada Rabu siang kemarin hadiri sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau PM4GN tingkat Kabupaten Batola. Sosialisasi digelar oleh Baden Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kabupaten Batola dan dilaksanakan pada Rabu siang kemarin bertempat di Ola Pendopo Bahalap Parabahan. Sementara meskipun peredaran narkoba di Kabupaten Batola tidak seberapa, namun PM4GN sangat penting diadakan karena daerah Kabupaten Batola merupakan salah satu lintas penghubung antara Kabupaten serta penghubung provinsi. Anggota BNN Kabupaten Batola beransah mengatakan, adanya PM4GN ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para peserta, guna untuk mengubah karakter dan perilaku seorang supaya anti-narkoba. PM4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tujuannya adalah supaya peserta itu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan untuk bisa merubah karakter dan perilaku seseorang supaya anti-narkoba. Dari hasil pemahaman yang ada selama ini, kami dapat informasi dari aparat kegurusian, itu yang banyak juga di daerah Alalak, yang tiga desa itu Pulau Suwangi, Pinsudara, dan Pulau Alalak. Kepala Badan Kesbangpol Batola Nuripani mengatakan, melalui PM4GN ini semua komponen masyarakat bisa terlibat dalam penanggulangan narkoba, minimal dalam lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah targanya. Semua komponen masyarakat di daerah kita, khususnya kabupaten berkebala, bisa ikut terlibat langsung dalam penanggulangan masalah narkoba. Minimal mereka bisa berupaya untuk di lingkungan terkecil, yaitu lingkungan rumah tangga, untuk menjaga dan memenyara anak-anaknya agar terhindar dari penyalahgungan. Dalam upaya PM4GN Kesbangpol Kabupaten Batola pada tahun 2020 mendatang, akan membentuk tim terpadu bersama BNN Kabupaten Batola dan instansi terkait lainnya. Dan diharapkan kedepannya di wilayah Kabupaten Batola bisa bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Muhammad Lutfidatlan dan Ibrahim melaporkan dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan.